Suami aku gak bisa nyerahin aku tanpa ngomong dulu sama aku, mah. Tolong, mah. Aku pengen ketemu sama suami aku. Suami aku ada di mana sekarang? Biar aku samperin ke luar negeri pun aku samperin, mah. Gak apa-apa. Kamu kenapa sih, Han? Kok kayak aneh banget deh. Ada apa sih sebenernya? Tadi Ranti telepon. Dia bilang dia dibuang sama omanya. Hah? Dibuang gimana maksudnya? Aku juga gak tau. Aku gak banyak nanya soalnya tadi dia nangis terus. Tapi pas aku minta dia ada di mana, dia Sherlock. Tapi Sherlocknya kok ada di rumah kamu? Di rumah aku? Makanya yang aku memastikan. Bener apa enggak dia ada di rumah kamu? Kenapa Tante Sarmila naruh Ranti di rumah aku ya? Apa jangan-jangan Ranti itu memang anak aku? Gimana kalau memang bener Ranti itu adalah anak aku? Apa Farhan mau nerimanya? Malam. Saya boleh tanya data kelahiran anak saya gak ya? Waktu itu anak saya lahir di sini tanggal 28 Juli 2010. Baik Bu, sebentar saya cek dulu ya Bu. Nama lengkap orang tua bayi? Tania Arta Ningrum. Waktu itu saya melahirkan dengan cara sesar. Maaf Bu, bayi yang lahir di sesar di tanggal itu pun tidak ada. Bahkan nama Tania Arta Ningrum pun tidak ada. Ya, kok bisa ya? Saya benar-benar melahirkan di rumah sakit ini. Coba boleh mungkin di cek lagi mungkin ada kesalahan di data ini. Maaf Bu, data yang ibu cari memang tidak ada di catatan administrasi rumah sakit ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kok bisa ya? Data kelahiran bayiku gak ada. Ma, ma! Ma, kenapa rumahnya dijual ma? Ma, aku pengen ketemu sama suami aku. Suami aku mana, ma? Selama aku operasi sesar sampai aku keluar dari rumah sakit, suami aku gak pernah nengokin aku sama sekali. Suami kamu, beli pergi ke luar negeri. Dia pun kecewa anaknya meninggal. Dan dia juga lagi ngurus perceraian kalian. Kamu tinggal tunggu suratnya. Ma, ma, ma tunggu urus bentar. Ma. Suami aku gak bisa nyerahin aku tanpa ngomong dulu sama aku, ma. Tolong, ma. Aku pengen ketemu sama suami aku. Suami aku ada di mana sekarang? Biar aku samperin ke luar negeri pun aku samperin, ma. Gak apa-apa. Ma, tolong, ma. Ma, 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 ma. Aku mohon, ma. Aku udah, aku gak apa-apa kalau harus sujud di depan, ma. Kayak gini gak apa-apa. Kembalin kunci rumah aku aja, ma. Gimanapun ini masih rumah aku juga. Dan barang-barang aku pun masih ada di dalam, ma. Kamu tuh gak usah khawatir. Rumah ini laku, kamu dapat bagiannya kok. Dan masalah barang-barang, nanti saya kirimkan. Ma. Ma, aku mohon, ma. Ma, ma jangan kayak gini, ma. Kunci rumah aku, ma. Ma! Mama! Ma! 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 Apa mungkin mantan suamiku yang minta data kelahiran bayi kami dihapus? Tapi, buat apa? Ma! Ya, Helena? Ma! Emangnya bener Ranti ada di sini? Iya. Kok kamu tahu? Tante Sarmi lah yang ngasih tahu kamu. Enggak, bukan. Tadi Ranti telepon ke Farhan. Makanya aku tahu Ranti ada di sini. Terus, sekarang Ranti di mana? Ada di kamar tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Farhan, silahkan duduk. Tante tinggal dulu ya. Terima kasih, Tante. Ada apa-apa? Aduh, kenapa sih kalau misalnya aku ketemu sama kamu itu ada aja yang bikin kesel? Lihat tuh, bareng-bareng aku jadi berantakan semua. Aku juga gak mau ketemu Tante. Lagian aku gak sengaja ketabrak sama Tante. Papa! Ranti. Ranti. Kamu gak boleh ngomong begitu sama Tante Elena. Minta maaf sekarang sama Tante Elena. Terus, kamu bantuin ya. Masukin bareng-barengnya Tante Elena. Iya, Pa. Elena. Kamu gak seharusnya sekeras itu ke Ranti. Minta maaf. Al-kita. Kali tidak suka Tante Elena. Tenduna. Tanduina. Ini nama depannya Tante. Apa, mungkin? Tante. 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 Lame. Teruntuk istriku tercinta. Tan... Apa mungkin? Tante Elena adalah mama aku. Papa aku sebut Tante Elena dengan panggilan Tanduina. Maaf Tante. Ya, gak apa-apa. Pinter. Pa, anterin aku pulang yuk. Jangan ya, sayang. Kamu jangan kemana-mana. Oma tadi bilang apa? Oma akan balik lagi ke sini bawa barang-barang kamu. Tante, kalau boleh. Saya mau izin ajak Ranti keluar untuk jalan-jalan. Bukannya Tante melarang ya. Cuma, kalau Omanya datang terus Ranti gak ada, marah-marah gimana? Gak apa-apa, Ma. Ma, kan ada Elena. Yaudah, yuk. Kalau gitu kita pergi dulu ya, Ma. Yaudah kalian hati-hati ya. Makasih ya, Oma. Permisi Tante. Ayo, Pa. Ayo. Tante, sebenarnya ada masalah apa sih sampai Oma nitipin kamu di rumah Tante Elena? Aku juga gak tahu, Pa. Kayaknya Oma kesel deh aku bongin terus. Hmm, makanya jadi anak tuh jangan tukang bohong. Dosa, tau. Tante bisa gak sediem dulu dan gak usah ikut campur? Kamu tuh kalau misalnya ngomong sama orang yang lebih tua, kenapa sih kayak ngomong sama teman seumuran kamu, tau gak? Emang kurang dudikan, Denny, dari Omanya. Tante kok malah bawa-bawa Oma? Lagian, Oma tuh mendidik aku jauh lebih baik daripada Tante. Emangnya Tante punya anak, terus tahu cara mendidik anak yang benar. Benar juga. Aku kan sama sekali belum pernah ngerasain caranya ngedidik anak. Pasti gak gampang. Kalau Ranti memang benar anak aku, itu artinya aku harus baik-baikin dia. Kalau emang Tante sok tahu ini ternyata mama aku, aku harus kasih dia pelajaran. Supaya dia gak nyanyain anaknya. separated. Pembantianissions. Saudisanku. Saudisanku. %,- si. Hadi.